Tak hanya disibukkan dengan menghadapi serangan dari Hamas, Israel juga dikabarkan mendapat serangan roket dari Lebanon. Sebuah momen pun terekam saat perbatasan Lebanon-Israel diguncang ledakan pada selasa 10 Oktober 2023 malam. Sebelumnya, pejabat keamanan Lebanon mengakui kalau ada enam roket yang ditembakkan ke Israel pada selasa malam. Kemudian Israel juga menembakkan sejumlah peluru ke arah Lebanon Selatan yang diduga jadi posisi peluncuran roket. Tapi, para pejabat setempat menyatakan belum mengetahui siapa yang menembakkan roket dari desa kelaileh di Lebanon Selatan tersebut. Para pejabat kelompok Hisbullah juga belum memberikan informasi atau mengkonfirmasi serangan dari Lebanon tersebut. Nada serupa juga datang dari Hamas. Jurubicara Hamas menyatakan mereka tak memiliki informasi mengenai siapa yang meluncurkan roket tersebut. Namun diduga, penembakan roket dari Lebanon ke Israel tersebut merupakan serangan balasan setelah tiga berjuang Hisbullah tewas di sepanjang perbatasan. Karena serangan yang terus terjadi, Israel terlihat meningkatkan pertahanan militernya di perbatasan dengan mengerahkan sejumlah tank. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!